Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempersentasikan bab 5 mengenai manajemen belanja daerah Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Khaira Amalia Fahrudin, SA, MBA Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Hizazun Niswah dari Universitas Sriwijaya Sarah Fabrianti dari Universitas Sriwijaya, dan Tega Indah Suryani dari Universitas Sriwijaya Pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah Apa sih perbedaan kebijakan belanja daerah dengan manajemen belanja daerah? Jadi, kebijakan belanja daerah terkait dengan penentuan apa yang akan dilakukan Kebijakan ini ditentukan pada tahap perencanaan anggaran, dan dia lebih bersifat politis Sedangkan, manajemen belanja daerah lebih terkait dengan bagaimana melaksanakan anggaran Untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efisien, dan efektif Biasanya dilakukan pada tahap implementasi anggaran, dan lebih bersifat teknis Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun kebijakan belanja sangat mempengaruhi manajemen belanja Pada dasarnya, manajemen belanja akan menyesuaikan kebijakan belanja yang diambil pemerintah daerah Kebijakan belanja daerah biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah Seperti APBD, RKPD, dan RPJMD Berikut adalah garis besar isi dokumen perencanaan daerah Yang secara eksplisit didalamnya membuat kebijakan anggaran belanja daerah Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD berisi Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang membuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kemudian, untuk rencana kerja pemerintah daerah atau RPJMD itu berisi Prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang membuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kebijakan umum APBD KUA berisi Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya Asumsi yang mendasari kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan meliputi penjelasan tentang asumsi anggaran, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang mendasari dasar penyusunan KUA Kemudian, dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi yang mendasari pencapaian sasaran, KUA harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai kebijakan pemerintah Juga diuraikan tentang perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang akan datang, baik dari pendapatan hasil daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, maupun dari pinjaman dan hibah Arah kebijakan anggaran banyak dipengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah daerah Pada prinsipnya, kunci kebijakan ekonomi secara klasik bertujuan pada pencapaian tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan stabilitas ekonomi Ketiga hal tersebut dalam kenyataannya sulit terjadi dalam waktu yang bersamaan Oleh karena itu, diperlukan prioritas kebijakan ekonomi yang tentunya setiap pilihan kebijakan ekonomi tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap kebijakan anggaran Dengan kata lain, sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi, manajemen belanja daerah memiliki tiga tujuan pokok Yaitu, menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran Menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran Ketiga tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang arat satu dengan lainnya Disiplin fiskal membutuhkan pengendalian anggaran pada semua level organisasi pemerintahan Alokasi anggaran terkait program-program strategis yang menjadi prioritas daerah Efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran terkait dengan teknik penghematan anggaran dan pengalokasian yang tepat sasaran Dalam hal manajemen belanja daerah, terdapat kalimat yang penting untuk diperhatikan oleh para pengelola uang publik Yaitu, jika Anda tidak dapat menghitung uang publik, Anda tidak dapat mengalokasikannya Dan jika Anda tidak dapat mengalokasikannya, maka Anda tidak dapat mengelolahnya Hal tersebut menekankan perlunya manajer keuangan era memiliki kemampuan dalam menghitung dan memprediksi pendapatan yang akan diperoleh Kemudian, memiliki keahlian dalam membelanjakan anggaran secara ekonomis, efisien, efektif, merata, dan berkeadilan Kemudian, prinsip manajemen belanja daerah Terdapat beberapa prinsip manajemen belanja daerah yang perlu diperhatikan Di antaranya adalah perencanaan belanja daerah Belanja daerah yang tercermin dalam APBD harus terencana dengan baik Anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan tahap implementasi dan memungkinkan dicampainya target secara efektif Sebaliknya, anggaran yang tidak direncanakan dengan baik meskipun diimplementasikan dengan baik tidak akan mencapai hasil yang efektif Prinsip manajemen belanja daerah selanjutnya adalah pengendalian belanja daerah Sistem anggaran harus menjamin dilakukannya pengendalian belanja secara memadai Untuk itu, pada setiap tahap dalam siklus pengeluaran harus dikendalikan dan dimonitor dengan baik Setiap pengeluaran harus dapat dilacak prosesnya, mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, otorisasi dari pejabat berwenang, dan adanya bukti transaksi yang valid Prinsip selanjutnya adalah akuntabilitas belanja daerah Belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik Yaitu setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik, baik langsung maupun melalui DPRD Akuntabilitas publik atas belanja daerah setidaknya meliputi akuntabilitas hukum, akuntabilitas finansial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas manajerial Prinsip selanjutnya adalah auditabilitas belanja daerah Auditabilitas belanja daerah mengandung arti bahwa setiap pengeluaran belanja yang mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit Verifikasi atau audit belanja daerah tersebut mencangkup kelengkapan dokumen anggaran Adanya dokumen transaksi yang valid, dilakukannya pencatatannya memadai, dan dapat diuji silam antara catatan dan keberadaan Berikut adalah jurnal dan berita terkait materi manajemen belanja daerah Jurnal pertama berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah Oleh Bagus Bawolaksono dan Subowo pada tahun 2014 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah Sedangkan, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Hal ini berarti kurang optimalnya penggalian, pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya Jurnal kedua dengan judul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Kumum atau DAU Dan Pendapatan Asli Daerah atau PAD terhadap prediksi belanja daerah Merupakan studi empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta Ditulis oleh Kesit Bambang Prakosa pada tahun 2014 Pada penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah dana alokasi umum Yang diterima dari pemerintah pusat Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah tahun berjalan Tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD Jurnal yang terakhir berjudul Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantain Ditulis oleh Andi Patiroi pada tahun 2019 Pada penelitian kali ini, penulis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantain Dalam kurun waktu anggaran tahun 2014 hingga 2018 dapat dikategorikan sangat rendah Hal ini disebabkan karena daerah belum mampu membiayai belanja daerah melalui pendapatan asli daerah Sehingga sangat mengandalkan dana transuar pusat Rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantain dalam tahun anggaran 2014 hingga 2018 Termasuk kategori yang kurang efektif Hal ini disebabkan karena sering terjadi perhitungan potensi atau target yang tidak sesuai dengan kondisi real Dan juga dipengaruhi oleh rendahnya kreativitas dan inovasi daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak juga menjadi alasan mengapa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantain relatif rendah Berikut merupakan berita terkait materi manajemen belanja daerah Berita yang kami dapat dari 3 bulan terakhir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan adanya inefisiensi belanja daerah dalam 75% anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Untuk memperbaiki hal tersebut, Menteri Sri Mulyani akan memperbaiki regulasi dengan membuat satuan biaya dalam menyusun APBD Yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Selain itu, pihak Kementerian Keuangan akan mengatur APBD dengan bagan akun standar atau BAS Dengan demikian, kinerja Pemda dapat dibandingkan satu dengan yang lain Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi ini Terima kasih Sekian pemaparan dari kelompok kami Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Berokatu